Halo Sobat, Pintu Teter Satu telah dibuka. Apa kabar nih teman-teman semua? Teman-teman, bagaimana ya jadinya jika perampokan suatu berangkas terjadi di tengah wabah pandemi zombie? Ya, film yang akan Mimin bahas kali ini akan berlatar belakang perampokan. Film ini berjudul Army of Thieves. Menceritakan tentang seorang pria yang sangat mengembari sang legenda yang bernama Hans Wagner. Ia merupakan seorang perancang khusus yang mendesain sebuah berangkas untuk ia jadikan sebagai maha karya semasa hidupnya. Setelah ia meninggal, tak ada satupun orang yang berhasil membuka berangkas tersebut. Sehingga tiba saatnya seorang YouTuber yang sering memberi tips serta penjelasan mengenai cerita Hans Wagner direkrut oleh kelompok perampok internasional. Ia ditugaskan oleh mereka untuk berusaha membuka tiga berangkas legenda milik Hans Wagner. Yang tersebar di beberapa negara. Tentu dengan situasi buruk ketika dunia sedang dilanda wabah zombie. Lantas, bagaimana mereka bisa mengatasinya dan apakah YouTuber tersebut bisa membuka berangkas legenda Hans Wagner? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sin di awali oleh seorang pria yang menjelaskan tentang siapa itu Hans Wagner. Serta mengapa ia sangat begitu digemari oleh banyak orang. Hans Wagner merupakan seorang perancang terkenal yang menciptakan tiga berangkas ajaib yang ia yakini takkan ada orang yang bisa membukanya. Setidaknya, itulah yang Hans Wagner lakukan semasa hidupnya. Dan kini berangkasnya memang tak pernah terbuka sama sekali. Itulah penjelasan dari seorang YouTuber bernama Sebastian yang senang membagikan video penjelasannya kepada orang-orang. Sebastian merupakan seorang pegawai bank yang mulai membenci pekerjaannya ketika ia harus melayani para nasabah yang cerewet serta galang. Suatu hari, saat Sebastian baru saja pulang dari kantornya, ia tiba-tiba mendapat sebuah komenan di salah satu video yang dia upload ke YouTube. Komenan tersebut berisi tentang ajakan seorang anonimus untuk mengetes kemampuan Sebastian dalam membuka sebuah berangkas. Tentu hal itu membuat Sebastian tertarik. Akhirnya ia melakukan kontak dengan anonim tersebut hingga akhirnya Sebastian diberi sebuah alamat untuk ia pergi ke sana. Pada malam harinya, Sebastian benar-benar mengikuti petunjuk alamat tersebut. Dan ia berhadapan dengan seorang pria berbadan tegap yang menjaga sebuah pintu. Sebastian lalu mengucapkan suatu kata yang membuat ia dipersilakan untuk memasuki gedung itu. Setibanya di dalam, Sebastian terkejut ketika melihat banyak orang sedang berusaha untuk membuka berangkasnya masing-masing. Di tengah kerumunan orang, ia sangat gugup. Sebastian tiba-tiba saja didorong ke tengah untuk mengikuti kompetisi tersebut. Karena tak bisa berkutik, akhirnya dengan terpaksa Sebastian mengikuti kompetisi itu. MC mengumumkan bahwa hanya 4 orang saja yang akan lolos ke babak selanjutnya. Maka dari itu, 4 orang tercepat yang berhasil membuka berangkas akan melaju ke babak selanjutnya. Saat pertarungan dimulai, orang-orang langsung memasang telinga mereka ke hadapan berangkas. Demi mendengar kepingan demi kepingan mesin berangkas yang bisa menjadi patokan mereka untuk membukanya. Sementara Sebastian ia melakukan hal yang sama. Namun dengan sedikit agak tenang, tak membutuhkan waktu lama. 3 orang profesional berhasil membuka berangkas dengan cepat. Dan yang terakhir ialah Sebastian. Semua orang berteriak, mendukung Sebastian dan bertaruh atas dirinya. Karena berhasil menjadi 4 orang tercepat, Sebastian berhak untuk lolos ke babak selanjutnya. Kini 4 orang tersisa dan hanya 2 orang yang akan masuk ke dalam babak grand final. Saat pertandingan dimulai, Sebastian mulai memasang muka serius. Ia berhasil menjadi orang kedua yang membuka berangkas tersebut dengan cepat. Dan dengan begitu, Sebastian berhak masuk ke babak final. Ia sangat senang dan tak menyangka akan hal itu. Di babak final, waktu yang tersisa hanyalah sedikit. Sementara berangkas yang harus mereka buka memiliki beban yang sangat berat. Ketika lawannya serius dan sedang berusaha membuka berangkas miliknya, Sebastian justru dengan sangat tenang mengajaknya berbicara. Ia mengatakan jika waktu mereka kini tersisa kurang dari 1 menit saja. Karena waktu yang semakin menipis, Sebastian mulai mendengar dentuman berangkas. Lalu dengan penuh yakin, ia memutar kode-kode di berangkas tersebut. Dan hasilnya Sebastian keluar sebagai juaranya. Melihat orang baru yang menjadi juara di kompetisi tersebut, membuat lawan Sebastian mengamuk. Beruntung, penjaga langsung membawanya. Dan setelah Sebastian untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang wanita bernama Gwen. Ia tak tahu siapa itu Gwen. Karena di tempat tersebut, pandangan Sebastian hanya jatuh kepada Gwen. Setelah berhasil memenangkan kompetisi, Sebastian langsung pulang dan menikmati hadiahnya. Namun keesokan harinya, ia harus kembali berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, Sebastian memiliki kebiasaan khusus. Yaitu memesan kopi dengan membawa tumblernya sendiri. Tetapi saat ia hendak berbalik setelah membawa kopinya, ia tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Gwen. Sebastian mengingat wanita itu, yang ia lihat di tempat aneh tersebut. Lalu Gwen mengajak Sebastian duduk dan menjelaskan bahwa ia adalah seorang pencuri handal berskala internasional. Berhasil mencuri arloji saat umurnya 7 tahun. Berhasil mencuri mobil dan merampok bank saat usianya 17 tahun. Dan kini, Gwen berhasil mengambil 3 arloji dan 1 pistol milik pengunjung di cafe tersebut. Lalu Gwen menjelaskan alasannya menghampiri Sebastian. Yaitu untuk mengajaknya merampas berangkas legenda milik Hans Wagner. Mendengar hal tersebut, Sebastian terkejut. Ia bukanlah seorang kriminal yang berani untuk merampok. Tetapi Gwen menjelaskan jika hanya Sebastian lah yang bisa membuka berangkas tersebut. Awalnya Sebastian tak percaya jika seseorang mengajaknya untuk merampok. Namun karena ia sangat penasaran dengan ketiga berangkas legenda itu, Sebastian memutuskan untuk ikut bersamanya. Akhirnya pertemuan mereka berakhir ketika Gwen akan menjemputnya kembali esok hari. Di malam harinya saat Sebastian hendak tertidur, ia sedang menonton TV yang memberitakan tentang kasus wabah zombie yang kini sedang melanda. Tak sengaja Sebastian tertidur dan tiba-tiba ia memimpikan bahwa dirinya dikejar oleh zombie. Beruntung Sebastian langsung terbangun hingga akhirnya ia bisa terlelap sampai pagi hari. Dan di pagi itu Sebastian diberi alamat oleh Gwen untuk pergi ke sana. Sebastian pun langsung berangkat hingga ia pun tiba di depan pintu. Sebastian mengetuk pintunya lalu muncullah Gwen yang membuat ia cukup terpukau. Setelah dipersilahkan masuk, Gwen mulai memperkenalkan beberapa rekan yang akan menjadi partner dari Sebastian semasa ia mencuri. Yang pertama, Corina. Seorang peretas handal sedunia yang pernah merata salah satu studio film terbesar. Saat masih kecil, Corina hendak menyenangkan adiknya yang sangat ingin menonton film Pirates of the Caribbean 2. Padahal saat itu, film tersebut belum dirilis. Akhirnya, Corina merata studio film tersebut dan menyalin kopian film Pirates of the Caribbean 2. Untuk ia tonton bersama dengan adiknya. Yang kedua, Rolf. Seorang driver terbaik yang tak ada yang bisa menandinginya dalam persoalan permasinan mobil. Dan yang terakhir, Brad Cage. Seorang pria yang menyebut dirinya pemimpin dari perampok skala internasional di sini. Ia merupakan perampok kejam dan tak kenal ampun demi mencapai tujuannya. Dan lalu, Gwen mempersilahkan Sebastian untuk berbaur satu sama lain terlebih dahulu. Dengan penuh ketegangan dan rasa malu, Sebastian tak menyangka jika ia bisa bersanding dengan para pencuri kelas internasional. Di sore harinya, mereka mulai menjelaskan tentang tiga berangkas yang akan mereka curi. Ketiga berangkas tersebut berada di berbagai negara. Yaitu Perancis yang bertepat di negara Paris. Republik Ceko yang bertepat di Praha. Dan yang terakhir, berada di negara Swiss. Corina membagi mereka ke berbagai golongan sesuai dengan tingkat kesulitan yang akan mereka hadapi. Dan yang paling mudah adalah berangkas di Paris. Ditaksir hanya berisi 40 juta dolar. Sementara yang tersulit, berada di Swiss dengan uang yang berisi 100 juta dolar. Brad dan Rob pun siap beraksi untuk segera mencuri berangkas tersebut. Semua berangkas milik Hans Wagner dimiliki oleh seorang miliarder bernama Blay Tanaka. Yang dikenal sangat kejam. Maka dari itu, mereka harus bisa memastikan diri mereka masing-masing untuk tak tertangkap oleh penjaga ketiga berangkas tersebut. Setelah semua perencanaan matang, Gwen langsung memutuskan untuk pergi ke berangkas pertama yang berada di Paris. Sebastian terkejut. Karena ia baru saja bergabung dengan mereka dan harus langsung beraksi. Dengan kekukupan dan ketakutan yang ia miliki, Sebastian berusaha untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Setibanya di sana, Gwen langsung memberitahu kembali rencana mereka. Pertama, Sebastian akan masuk terlebih dahulu ke dalam bank. Lalu ia pergi ke toilet. Terlalu kemudian, Gwen akan menyusul sembari mencuri kunci dari penjaga yang sudah pasti ia anggap sangat mudah. Kemudian, Gwen akan membuka deposito baru di bank tersebut. Untuk mendapatkan akses masuk ke ruang penyimpanan. Setelah itu, Corinna akan masuk untuk mengecoh teller agar membiarkan Gwen menjemput Sebastian di toilet. Dan setelah itu, ia langsung membawa Sebastian ke tempat berangkas itu berada. Saat Sebastian melihat keberangkas pertama milik Gwenner, ia benar-benar terpukau. Sebastian menyentuh berangkas tersebut lalu menceritakan kronologi dan alasan mengapa Gwenner menciptakan berangkas ini. Sebelum ia memulai semuanya, Sebastian terlebih dahulu meregangkan kedua tangannya. Lalu menyetel musik klasik yang sering Gwenner dengarkan. Dan ia pun mulai beraksi. Sebastian menyentuhkan telinganya lalu dengan perlahan menikmati setiap pergerakan mesin yang berusaha ia buka. Setelah cukup lama Sebastian mengamati pergerakan mesin berangkas tersebut, akhirnya ia berhasil membukanya. Yang membuat Sebastian benar-benar tak menyangka jika ternyata ia berhasil membuka berangkas tersebut. Sebastian yang sangat senang langsung masuk ke dalam dan dengan cepat mengambil uang-uang yang berada di dalam perangkas tersebut bersama Wegner. Setelah semuanya selesai, kini pengalihan terakhir datang yang akan dilakukan oleh Brad. Saat Brad sedang berbincang dengan Taylor, Sebastian dan Gwen harus bergerak dengan cepat keluar dari bank dan langsung masuk ke mobil. Setidaknya itulah rencana mereka yang berhasil terlaksana dengan baik. Di aksi yang pertamanya, Sebastian benar-benar sangat senang. Aksi yang para pencuri kelas internasional itu lakukan dengan cepat menarik perhatian Interpol. Mereka pun langsung melakukan investigasi dan mereka menargetkan dua orang dari pencuri tersebut. Kedua orang itu adalah Gwen serta Brad yang selama ini menutup-nutupi namanya. Karena nama Brad yang asli ialah Alexis. Karena aksi pertama mereka berhasil, pemimpin Interpol meyakini jika mereka memiliki dua peluang tersisa untuk menangkap mereka. Dan ia sangat yakin jika para pencuri itu akan tertangkap di tangan miliknya. Ia pun langsung menjadwalkan keberangkatan para anggotanya. Menuju lokasi kedua para pencuri itu akan berada, yaitu Praha. Mari kita berpindah kepada base camp dari para pencuri. Yang dimana setelah aksi pertama mereka dibilang sangat berhasil, mereka langsung mengadakan pesta besar-besaran. Semua anggota sangat bahagia atas kemenangan besar tersebut. Namun Sebastian tetap tertuju pada Gwen. Saat itu ia melihat Gwen sedang menari sendiri di tengah ruangan. Koordinat yang menyedari hal itu memberitahu bahwa ia juga sangat menyukai Gwen semenjak ia bekerja bersamanya. Namun tak pernah ada yang tahu bagaimana kehidupan asli Gwen. Mendengar cerita seperti itu justru membuat Sebastian semakin penasaran dengannya. Akhirnya saat anggota-anggota lain menikmati pesta mereka, Sebastian justru menghampiri kamar milik Gwen. Di sana ia bertanya apakah Gwen baik-baik saja. Gwen mempersilahkan Sebastian untuk masuk. Di sana mereka lalu berbincang tentang mengapa alasan Gwen melakukan hal ini. Ia menjawab bahwa dirinya adalah seorang anak dari salah satu bajingan kaya yang membuat orang-orang merugi. Karena hal itu Gwen sangat muak dan memutuskan untuk pergi dari rumah saat ia berumur 16 tahun. Gwen mulai bertemu dengan Brad pada umur 19 tahun. Dan disitulah aksi-aksi mereka mulai terjalin. Setelah itu Gwen juga mempersilahkan Sebastian untuk mendekat. Ia mengatakan jika dirinya sangat ingin pergi ke Nevada, Amerika. Tempat di mana wabah zombie terpusat di sana. Gwen sangat ingin ke sana karena ia sangat ingin mencari keberadaan dari berangkas terakhir milik Hans Wegner yang dirumorkan berada di sana. Berangkas tersebut bernama Gotterdammerung. Gwen tak bisa membayangkan jika ia berhasil menemukan berangkas itu. Kemudian scene berpindah pada tim yang langsung bergerak menuju Praha keesokan harinya. Rolf mengatarkan mereka tepat di depan bank yang menjadi letak keberadaan berangkas kedua. Di kejauhan, para Interpol telah sangat siap mengintai keberadaan Gwen serta Brad dari kejauhan. Mereka juga telah menyiapkan beberapa anggota yang siap untuk menembak apabila Gwen serta Brad berhasil terlihat. Sebelum mereka beraksi, Gwen membagi-bagi tugas terlebih dahulu. Ia meminta Sebastian untuk menjadi seorang manajer. Sebastian tak perlu khawatir tentang persoalan identitas karena Corina berhasil meretas sistem keamanan mereka. Meskipun hanya 16 detik, setelah semuanya siap, Sebastian meminta waktu sejenak untuk menyiapkan dirinya terlebih dahulu. Brad mendukung Sebastian dan memperkirakan jika tingkat keberhasilan dirinya hanya sebesar 5% saja. Lalu setelah semuanya siap, tim mulai bergerak. Diawali oleh Sebastian yang memasuki bank. Kemudian ia melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Dan setelah semuanya berjalan lancar, Corina langsung menentun Sebastian menuju tempat keberadaan berangkas target mereka. Karena harus mengurus dua orang, Corina memutus koneksi antara dirinya dengan Sebastian terlebih dahulu untuk mengurusi Gwen. Kemudian setelah semuanya siap dan mereka berdua bergerak sesuai arahan, Sebastian dan Gwen bertemu di sebuah lift. Saat mereka perlahan menaiki lantai demi lantai, terjadi momen awkward. Yang memperlihatkan mereka berdua tak bisa berkutik. Ketika pintu lift terbuka, rupanya dua orang penjaga telah siap menahan mereka berdua. Beruntung Gwen dengan cepat beraksi. Ia menghajar kedua penjaga itu dengan tangannya sendiri. Meskipun Gwen membawa pistol, ia enggan untuk menembakkan pistol tersebut ke arah penjaga. Sebastian yang hanya bisa menyaksikan itu berusaha untuk membantu Gwen dengan doa sebaru ketakutan. Alhasil Gwen melumpuhkan kedua penjaga itu. Ia menyebutnya dengan improvisasi. Setelah semuanya berjalan lancar, tiba saatnya mereka dihadapan berangkas kedua. Berangkas yang jauh lebih besar, jauh lebih keren, jauh lebih sulit, dan tentunya jauh lebih besar isi di balik berangkas tersebut. Kini giliran Sebastian untuk beraksi. Ia diminta berfokus dan seperti biasa, Sebastian melakukan ritualnya terlebih dahulu. Setelah tangan-tangannya panas, Sebastian mulai menyentuh berangkas tersebut. Detik demi detik, Sebastian berusaha untuk tetap fokus agar ia bisa membuka kunci berangkas tersebut. Namun, belum lama ia menyentuh putaran kunci berangkas itu, putaran kunci itu tiba-tiba masuk ke dalam. Yang artinya, mereka merasakan kehadiran Sebastian. Mereka pun menunggu terlebih dahulu sistem bekerja untuk mengeluarkan kembali putaran kunci berangkas. Lalu, setelah cukup lama, akhirnya putaran kunci itu kembali keluar. Dan Sebastian menjelaskan jika ini adalah peluang terakhir mereka. Karena apabila dirinya gagal, maka berangkas ini akan terkunci selamanya. Sebastian pun mulai serius dengan perlahan ia mendengarkan pergerakan sistem. Sementara waktu terus berlanjut. Tak kuncuk mendengar kabar keberhasilan rekan-rekannya, Brad memutuskan untuk berimprovisasi. Ia memakai topeng dan langsung masuk ke dalam bank untuk mengacaukan semuanya. Interpol yang telah menyadari hal itu sebenarnya langsung bergerak dengan cepat. Namun sayang, mereka salah bank. Yang mengakibatkan mereka harus kembali pergi mencari keberadaan bank yang menjadi tempat penyimpanan berangkas tersebut. Di dalam bank setelah cukup lama, Sebastian beraksi. Akhirnya ia berhasil kembali membuka perangkas kedua milik Hans Wagner. Gwen pun langsung mengambil uang-uang tersebut bersama Sebastian. Sementara, Brad telah berhasil membuat ricu seisi gedung bank. Di saat Interpol berusaha untuk secepat mungkin tiba di dalam bank, Brad, Sebastian, dan Gwen justru telah menghilang. Brad terlebih dahulu pergi menuju mobil. Sementara Gwen dan Sebastian harus berlari ketika mobil perlahan maju. Kalau terpaksa tak bisa menghentikan laju mobilnya, dikarenakan Interpol pasti akan segera mengejarnya. Gwen dan Sebastian berhasil menemparkan tas yang berisi uang tersebut dan Gwen pun berhasil beretai untuk masuk ke dalam mobil. Tetapi ketika Sebastian, Brad justru melakukan hal yang tak disangka-sangka. Yaitu ia dengan sengaja menjatuhkan Sebastian dan meninggalkannya. Melihat rekan-rekannya meninggalkannya begitu saja membuat Sebastian harus berimprovisasi. Di tengah pengejaran Interpol, Sebastian berusaha berlari. Masuk ke dalam gang demi gang hingga akhirnya ia menemukan sepeda. Kemudian Sebastian melanjutkan perlarian menggunakan sepeda. Demi menghindari kejaran dari Interpol dan Sebastian pun berhasil kabur serta menghilang. Setelah ia berhasil meraih sebuah kereta yang mengantarnya kembali ke kediamannya. Sementara itu di dalam mobil, Gwen mulai kecewa. Mengapa Brad tega meninggalkan Sebastian? Brad menjawab jika itu telah menjadi keputusan mereka. Sebastian akan dikeluarkan setelah dua berangkas berhasil ia buka. Tapi Gwen menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa mereka memperlakukan Sebastian seperti hewan ternak. Hal itu semakin membuat suasana memanas. Gwen tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari mobil. Setelah terjadi perseteruan diantara dirinya dengan Brad. Brad yang mulai terpeduli mempersilahkan Gwen untuk pergi. Namun tiba-tiba satu-satunya hacker mereka yaitu Corina memutuskan untuk ikut bersama Gwen. Akhirnya Brad meninggalkan mereka berdua yang harus jalan menuju tempat kediaman Sebastian. Sebastian yang saat itu sangat lasu hanya bisa menunduk dan berlaju menuju tempat kediamannya. Setibanya Sebastian, mereka langsung meminta maaf atas insiden yang baru saja menimpanya. Mereka benar-benar meminta maaf karena hal ini di luar dugaan mereka. Sebastian tentu menerima permintaan maaf itu. Ia tak memperdulikan apa yang telah Brad lakukan karena menurutnya ia bukanlah seorang anggota. Kemudian Sebastian bertanya apa yang mereka berdua lakukan di sini. Gwen menjawab bahwa ia ingin mendirikan tim baru bersamanya. Tentu demi menggapai ambisi mereka semua untuk merampas berangkas terakhir milik Wagner. Awalnya Sebastian menolak mentah-mentah karena ia sadar jika dirinya memang bukanlah anggota dari para pencuri kelas internasional. Namun setelah mendengar beberapa alasan dari Gwen dan Corina tentang betapa pentingnya Sebastian di tim mereka, maka dari itu Sebastian setuju dan kini mereka pun merencanakan perampokan ketiga dengan formasi tim tiga orang saja. Ia pun langsung bertanya bagaimana mereka akan mencuri berangkas ketiga yang berada di Swiss. Lalu, scene berpindah pada Interpol yang telah kehilangan kesempatan pertama mereka. Kini di kesempatan terakhir, sang pemimpin investigasi takkan mengulangi kesalahan mereka lagi. Ia bersama timnya langsung berangkat menuju Swiss dan terus memantau kasino yang menjadi tempat berangkas itu berada. Saat mereka sedang dikhawatirkan oleh bergerakan Gwen, salah satu anggota Interpol tiba-tiba mendapat sinyal dari sebuah percakapan antara Gwen dan Sebastian. Ya, mereka mendengar jika tim akan mengeksekusi berangkas pada pukul 5 pagi. Mendengar hal itu, pemimpin investigasi lalu meminta semua anggotanya untuk mendengar bahwa mereka akan beraksi pada pukul 5. Dan saat waktu menunjukkan pukul 5 pas, tim Interpol dengan cepat menghampiri kasino untuk meminta pihak kasino memindahkan berangkas. Tetapi sesampainya di sana, ternyata berangkas telah menghilang. Karena menurut pihak kasino, mereka telah berkomunikasi dengan pihak Interpol untuk mentransfer berangkas 1,5 jam yang lalu. Mendengar hal itu, pemimpin Interpol terdiam. Mari kita kembali pada 8 jam sebelum kejadian terjadi. Rupanya Corina lah yang berpura-pura menjadi utusan Interpol untuk mengabari jika berangkas ketiga milik Wagner akan menjadi sasaran para pencuri. Maka dari itu, ia meminta kepada pihak kasino untuk segera memindahkan berangkas tersebut. Kemudian, saat berangkas telah dipindahkan dan sedang dalam perjalanan, truk yang mengangkut berangkas dibajak oleh Gwen yang berhasil melumpuhkan penjaga sekaligus supir truk tersebut. Kini berangkas itu berada di dalam truk yang dilami terdapat Sebastian yang telah siap untuk beraksi. Corina yang masih berada di sekitar kasino saat itu tiba-tiba menyadari adanya sebuah ponsel yang terkoneksi di GPS. Ternyata ponsel tersebut adalah milik Brad yang artinya Brad berada di sekitar kasino. Namun, saat ia hendak memberitahu Gwen, pihak Interpol tiba-tiba menangkapnya. Beruntung, Corina berhasil memberitahu Gwen terlebih dahulu dan ia langsung menghancurkan ponselnya. Saat berhasil ditangkap, Corina langsung diinterogasi di tempat untuk menunjukkan kemana Gwen akan kabur. Namun, Corina tetap diam hingga akhirnya ia diancam dan dibawa ke kontor Interpol. Mari kita melihat perjuangan Sebastian dan Gwen. Saat itu, Sebastian meminta Gwen untuk menstabilkan truknya agar ia bisa berfokus pada berangkas. Gwen menyetujui hal itu. Sembari berjalan, perlahan satu persatu kunci berhasil Sebastian buka. Meskipun truk berikaliku karena jalan yang cukup curam, dan setelah sekian lama Sebastian membuka satu persatu kunci itu, akhirnya ia tiba-tiba berteriak dan memberi informasi jika ia berhasil membuka berangkas ketiga. Gwen pun bersorak gembira, lalu ia menghentikan truk tersebut di sebuah persimpangan. Setelah itu, mereka berdua langsung membawa uang-uang yang berada di dalam berangkas tersebut. Tetapi saat mereka hendak keluar, Brad tiba-tiba datang menodong senjata kepada mereka berdua. Brad tak menyangka jika kini mereka menjadi pengkhianat. Karena kesalah melihat Sebastian sebagai orang baru berusaha mengganti posisinya. Brad berusaha menembaknya, namun ternyata Gwen telah merusak pistolnya terlebih dahulu. Hingga akhirnya semua keadaan berbalik ketika Gwen menodongkan senjata kepada Rob dan Brad. Mereka pun diborgol di dalam truk, dan Gwen bersama Sebastian langsung pergi menggunakan mobil milik Rob. Tak lama kemudian, mereka berdua berhasil ditangkap oleh Interpol. Ketika, brangkas berhasil dirampok dengan sangat rapi dan cemerlang. Kini mereka berdua hendak kabur menuju Nevada, Amerika. Tetapi saat mereka hendak kabur, pemimpin Interpol tiba-tiba datang dan meminta mereka berdua untuk menyerah. Tak ingin berhenti begitu saja, Gwen pun mengeluarkan senjatanya dan mengatakan jika mereka tak akan menyerahkan apapun. Pihak Interpol meminta mereka berdua untuk menyerah saja. Karena sudah tak ada lagi kesempatan yang bisa mereka gunakan. Karena tak mau mereka berdua tertangkap, akhirnya Gwen memilih untuk melakukan negosiasi. Yaitu ia akan menyerahkan diri. Tetapi Sebastian harus dibebaskan. Pihak Interpol setuju. Sebastian pun mengambil uang-uang milik mereka, lalu pergi menggunakan kapal boot yang telah mereka persiapkan. Gwen pun tertangkap, dan ia berjanji akan mencarinya jika dirinya telah keluar dari penjara. Dan scene terakhir, di film ini menampilkan dua orang yang saat itu hendak mencari tukang kunci di sebuah toko. Pemilik toko lalu mengarahkan mereka berdua ke dalam sebuah ruangan yang didalamnya terdapat Sebastian. Ya, Sebastian kini menjadi spesialis berangkas. Namun kali ini ia kedatangan tamu spesial. Karena ternyata mereka berdua memiliki rencana untuk mencari keberadaan berangkas Gotter dan Merung. Sebastian yang telah memimpikan berangkas tersebut sejak lama, tanpa banyak berpikir memutuskan untuk bergabung ke dalam tim barunya. Tamar!